Hai, balik lagi di seris review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas seris Monarch Legacy of Monster tahun 2023 full season. Sebagai gambaran, seris ini merupakan sequel dari film Godzilla di tahun 2014 yang menyerang San Francisco. Namun, seris ini adalah prequel dari Godzilla King of the Monster tahun 2019 dan Godzilla vs Kong di tahun 2021. Seris ini menceritakan terbentuknya organisasi bernama Monarch yang bertugas untuk menyelidiki tentang ancaman monster di dunia. Seris ini memiliki alur maju-mundur jadi Mimin bakal coba bikin sesederhana mungkin. Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum mulai, jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini jadi Mimin makin semangat review seris lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal seris ini, kita akan berada di tahun 1973 di Skull Island. Seorang pria bernama Bill Randa membuat rekaman video berisi permintaan maaf dan warisan yang akan ia tinggalkan. Skull Island adalah tempat yang dipenuhi monster dan kali ini ada seekor laba-laba raksasa yang mengejarnya. Bill pergi ke pinggir laut dan membuang tas berisi berkasnya ke lautan dan siap mati. Namun tiba-tiba muncul monster kepiting yang melawan monster laba-laba sebelumnya. Hal ini dimanfaatkan Bill untuk melarikan diri sementara monster ini jatuh ke lautan. Empat puluh tahun kemudian, di tahun 2013, ada nelayan yang berasal dari Jepang yang sedang menangkap ikan dan menemukan tas yang dibuang Bill sebelumnya. Di masa sekarang, seorang perempuan bernama Kate Randa sedang berada di Jepang untuk membawa barang milik ayahnya yang sudah meninggal. Masa ini adalah beberapa tahun dari penyerangan Godzilla yang biasa disebut G-Day. Sehingga warga dunia termasuk Jepang sudah menyiapkan jalur evakuasi. Ia pergi ke sebuah apartemen yang dimiliki atas nama ayahnya. Di sana ia menemukan banyak benda termasuk foto ayahnya. Namun di sana juga ada foto ayahnya bersama seorang perempuan dan seorang anak laki-laki. Tak lama kemudian, seorang perempuan kaget karena melihat Kate. Kemudian muncul anaknya dan mereka semua kebingungan. Kate menjelaskan kalau ia adalah anak dari ayahnya yang bernama Hiroshi Randa. Mereka semua bingung namun Kate menunjukkan fotonya bersama ayahnya. Sadar kalau waktu ayah Kate bersama Kate adalah hari di mana ia tidak ada di sini. Mereka adalah istri Hiroshi dan anak laki-lakinya yang bernama Kentaro. Artinya Kentaro dan Kate adalah saudara satu bapak namun beda ibu. Mereka sama-sama tidak tahu kalau ayah mereka memiliki keluarga lain di negara lain. Kentaro tinggal di Jepang sementara Kate tinggal di Amerika. Hiroshi tidak pernah diberitakan meninggal namun ia hilang selama beberapa tahun dan diduga meninggal. Mereka sama-sama tidak tahu apa-apa sehingga Kate memilih pergi. Namun saat di luar, alarm serangan monster berbunyi sehingga orang-orang berlarian untuk berlindung. Kentaro dan ibunya membawa Kate berlindung di stasiun bawah tanah. Kini yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Ibu Kentaro bertanya saat Godzilla menyerang San Francisco yang merupakan tempat tinggal Kate apakah ayahnya bersamanya. Di hari saat Godzilla menyerang San Francisco, Kate sangat ketakutan namun ia sendirian. Tak lama kemudian pengumuman kalau evakuasi telah selesai berbunyi sehingga mereka bisa pergi. Ini semua hanya simulasi sehingga ketika ada monster menyerang, pemerintah bisa menahan korban jiwa lebih sedikit. Ibu Kentaro mengundang Kate untuk berbicara namun ia menolaknya. Kentaro ingin membantu Kate sehingga ia membawanya ke kantor ayah mereka. Sepengetahuan mereka, ayah mereka bekerja untuk membuat software untuk satelit. Dari map di dinding mereka menemukan sebuah berangkas. Kate mencoba tanggal lahir keluarganya untuk password itu namun tak ada yang berhasil. Ternyata passwordnya adalah kombinasi tanggal lahir Kate dan Kentaro. Di dalam perangkas itu mereka menemukan tas bil randa yang dibuang di awal series. Ternyata nelayan yang menemukan berkas ini adalah Hiroshi yaitu ayah mereka. Dari tas itu, Kate melihat logo Monarch. Ia mengingatnya karena saat G-Day di Francisco banyak orang yang menggunakan lambang ini. Kemudian mereka menemui perempuan bernama May yang merupakan seorang programmer. Kentaro ingin meminta bantuan May untuk membuka berkas bil yang merupakan rekaman yang ter-enkripsi. May membawa mereka ke tempat tinggalnya. May mencoba membaca rekaman bil namun dengan mencoba mengakses file ini, ia malah memberi alarm di pusat Monarch. Salah satu anggona Monarch yang bernama Tim diberitahu peringatan ini dan ia memutuskan untuk pergi ke Tokyo tanpa memberitahu atasannya. Sementara itu, Kate dan yang lainnya melihat banyak foto dan dokumen dan salah satunya adalah map yang aneh. Kini mereka berpikir kalau ayah mereka adalah anggota Monarch. Kate menjelaskan 5 hari setelah G-Day, ia belum bisa menghubungi ayahnya. Namun Kate berhasil bertemu dengan ayahnya Hiroshi. Kate mengajak ayahnya menemui ibunya namun ayahnya menolaknya. Ia memberi tiket kereta untuk Kate dan ibunya. Ada hal yang harus Hiroshi lakukan sehingga ia terpaksa harus meninggalkan Kate. Seminggu kemudian, Kate mendapatkan informasi kalau pesawat yang dipakai ayahnya terkena badai dan menghilang di Alaska. Di saat yang sama, mereka melihat foto Keiko di atas sebuah jejak hakim monster. Kate dan Kentaro mengingat Keiko sebagai nenek mereka yang meninggal saat ayah mereka masih kecil. Flashback ke tahun 1959 di Kazakhstan. Saat ini, tiga orang berisi bil randa muda yang sedang menyetir, ilmuwan perempuan bernama Keiko Miura, dan seorang tentara bernama Lishou sedang melakukan perjalanan. Mereka mengikuti radiasi dengan alat mereka untuk mencari monster dan mereka bertiga adalah pendiri Monarch. Organisasi yang mencari tahu tentang monster di dunia. Dengan mengikuti radiasi ini, membawa mereka ke sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terbengkalai. Semakin mereka memasuki tempat ini, semakin besar radiasi yang mereka terima. Tanaman di sekitar tempat ini tidak bisa hidup, namun anehnya tiba-tiba radiasi ini menghilang. Keiko merasa aneh karena tidak bisa menemukan radiasi apapun seolah radiasi ini tersedot atau dimakan sesuatu. Mereka memutuskan untuk meledakkan tempat ini untuk memancing jika memang ada monster di tempat ini. Dari alat mereka, mereka menemukan ada lubang kosong di bawah tanah. Tak lama kemudian, sebuah bangunan runtuh. Dari lantai yang runtuh, mereka bisa melihat beberapa telur monster yang menyala. Keiko ingin turun untuk mengambil sampel. Tak bisa meninggalkan Keiko, terpaksa Li akan ikut dengannya. Dengan menggunakan tali, mereka memasuki sarang monster itu. Mereka bisa melihat embryo di dalam telur yang sepertinya adalah monster serangga. Namun lantai mulai terbelah dan mereka harus segera pergi. Bangunan mulai runtuh sementara telur monster ini sudah menetas. Li dan Keiko memanjat ke atas secepatnya. Li berhasil sampai terlebih dahulu sementara Keiko ditarik baby monster hingga ia memasuki lubang yang dalam. Flashback di tahun 1952, Li sedang ditugaskan di Filipina. Atasannya menugaskannya untuk mengawal seorang ilmuwan yang akan meneliti. Dan inilah hari pertama Li bertemu dengan Keiko yang merupakan ilmuwan yang Li harus kawal. Keiko ada di Filipina untuk memeriksa radiasi yang ditemukan di laut Filipina. Radiasi ini biasa ditemukan di bom nuklir dan karena itulah Keiko datang untuk memeriksanya. Mereka pergi ke hutan untuk mengumpulkan data. Namun saat di sana, mereka bertemu dengan Bill Randa yang juga sedang meneliti. Li menjadi waspada dan berpikir kalau Bill adalah ancaman. Namun Bill menjelaskan kalau ia adalah seorang kriptozoologi yang merupakan ilmu yang mencari hewan yang tidak nyata. Bill berpikir kalau ia dan Keiko mungkin mencari hal yang sama dan ingin bekerja sama. Bill menjelaskan kalau warga lokal memiliki cerita turun-temurun tentang seekor naga yang membuat jalur api di langit. Mungkin api yang dimaksud ini adalah radiasi. Kini mereka melakukan penelitian ini bersama. Bill menunjukkan hasil wawancaranya dengan warga lokal tentang naga ini. Dengan mengikuti gerakannya, naga ini memiliki jalur yang sama seperti burung yang sedang bermigrasi. Kemudian Keiko juga menunjukkan radiasi yang ia terima yang memiliki kemiripan yang tinggi dengan data Bill. Mereka mengikuti data ini yang membawa mereka melihat perahu perang di tengah gunung. Bill dan Keiko memasuki kapal ini dan tentunya di sana mereka tidak menemukan siapapun. Namun semakin dalam mereka memasuki perahu, mereka melihat batu yang bercahaya. Tiba-tiba di sisi lain perahu muncul monster yang menyerang mereka. Bill terperangkap besi berat dan Keiko tidak bisa menyelamatkannya. Di saat yang sama, Lee datang dan ia berhasil menyelamatkan Bill. Mereka berhasil keluar perahu tepat waktu. Dari perahu itu muncul makhluk bersayap besar yang warga lokal anggap naga. Ini adalah kali pertama mereka melihat monster dan mereka semua kagum dengan apa yang mereka lihat. Kembali ke masa sekarang, Kate dan Kentaro sudah berpisah. Kentaro berencana pergi bekerja namun ia memilih untuk kembali ke kantor ayahnya. Ia marah karena mengetahui kalau ayahnya berselingkuh dari ibunya. Namun dari lemari, ia menemukan berkas dengan logo Monarch. Ia membukanya dan menemukan berkas Lee Shaw dan saat ini Lee sedang tinggal di sebuah panti jompo. Di malam hari, Kate sedang di perjalanan untuk kembali ke Amerika. Di saat yang sama, tim sudah ada di Jepang dan menemui Kate. Tim tahu kalau Kate memiliki berkas milik Hiroshi dan meminta berkas itu dikembalikan pada Monarch karena berkas itu sangat penting. Kate melawan dan melarikan diri namun seorang perempuan bernama Michelle yang merupakan rekan tim menangkapnya. Kepala Kate ditutup kain dan hal ini membuatnya panik. Kate menyerang Michelle sehingga mobil mereka mengalami kecelakaan. Kate bisa keluar hidup-hidup dan melarikan diri sementara Tim dan Michelle juga masih hidup. Kate bingung harus kemana dan tidak merasa aman. Ia pergi ke tempat tinggal May namun ia melihat kalau Tim dan Michelle sudah ada di sana. May selamat dan ia mengajak Kate pergi dari tempat ini. Sementara itu, Kentaro dan ibunya melihat foto lama ayahnya. Ibunya menjelaskan kalau ayah Kentaro kehilangan banyak keluarganya saat ia masih kecil. Satu-satunya keluarganya yang masih hidup adalah pamannya yaitu Lee Shaw. Tak lama kemudian, Tim dan Michelle mengunjungi mereka. Tim meminta berkas Bilranda namun Kentaro menolaknya. Ibu Kentaro meminta Kentaro melarikan diri dan menemui Lee Shaw. Tak lama kemudian, Kentaro menemui May dan Kate. Mereka bingung harus pergi kemana dan Kentaro menyarankan mereka untuk mencari Lee. Waktu berlalu, mereka pergi ke sebuah panti jompo. Dan di sana untuk pertama kalinya Kentaro bertemu dengan Lee Shaw. Kentaro mengenalkan kalau ia dan Kate adalah anak Hiroshi. Lee sudah menganggap Hiroshi sebagai anaknya sendiri dan sangat senang bisa bertemu dengan mereka. Panti jompo ini adalah fasilitas Monarch sehingga tempat ini diawasi Monarch. Kate menjelaskan kalau ayahnya menghilang di Alaska dan berpikir kalau ayahnya masih hidup. Lee berpikir kalau ia tahu di mana Hiroshi berada jika ia memang masih hidup sehingga mereka harus melarikan diri. Tim keamanan Monarch sudah tahu kalau Lee melarikan diri namun mereka berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil sewaan Kentaro. Saat sudah aman, Lee menjelaskan kalau Monarch didirikan di tahun 40-an sehingga kini ia seharusnya berusia 90 tahunan. Namun dengan penampilan Lee sekarang, ia tidak seperti berusia hampir seabad. Hiroshi bekerja untuk Monarch namun Monarch sekarang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pertama kali Monarch didirikan. Saat ini mereka sedang berada di atas perahu dengan tujuan Korea Selatan. Mereka seharusnya pergi ke Alaska untuk mencari Hiroshi namun Lee harus menemui seseorang terlebih dahulu. Lee ingin membuang berkas bil ke lautan karena jika Monarch mendapatkan berkas ini maka mereka akan kalah. Namun bagi Kentaro, berkas ini adalah milik ayahnya sehingga ia tidak ingin membuangnya. Waktu berlalu, mereka sudah sampai di Korea. Saat di bagian imigrasi, karena mereka tidak membawa pasport, mereka terpaksa akan ditangkap. Namun saat akan ditangkap, ternyata teman Lee yang ia cari adalah seorang tentara. Lee meminta temannya yang bernama Duho untuk membawanya ke Alaska. Di tempat lain, Tim dan Michelle menemui pemimpin Monarch yaitu seorang perempuan bernama Verdugo. Mereka memberitahu kalau file berharga telah dicuri Lee dan harus segera direbut. Verdugo berpikir kalau berkas itu tidak penting namun bagi Tim mungkin ada sesuatu di dalamnya. Di saat yang sama, Michelle diberitahu kalau saat ini Lee dan kawan-kawan sedang ada di Korea Selatan. Kemudian Verdugo memerintah Michelle dan Tim untuk memburu Lee. Sementara itu, Lee dan yang lainnya sudah berada di pesawat di perjalanan ke Alaska. Dari berkas bil yang dienkripsi May, mereka bisa menemukan di mana kemungkinan jalur pesawat Hiroshi pergi. Waktu berlalu, mereka sudah sampai di Alaska dan pesawat mereka mengalami gangguan yang sepertinya dikarenakan monster. Lee mengambil alih kendali pesawat untuk mendaratkan pesawat ini. Lee adalah seorang pilot yang handal sehingga ia berhasil mendaratkannya tanpa masalah. Kini mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan mereka bisa menemukan pesawat yang digunakan Hiroshi yang sudah hancur. Namun di sana mereka hanya menemukan mayat pilot yang bukan Hiroshi. Di sekitar pesawat itu, mereka menemukan sebuah tenda. Di dalam tenda itu, mereka tidak menemukan siapapun namun dari tulisan tangan di map, Kate mengenalinya sebagai tulisan ayahnya. Di saat yang sama, Duho melihat bekas cakaran di bodi pesawat yang artinya di tempat ini ada monster. Dengan cepat, ia mengajak yang lainnya pergi namun ia sudah terlambat. Seekor monster besar muncul dan menyerang pesawat Duho. Monster ini juga memiliki kemampuan yang bisa membuat lawannya membeku. Flashback ke masa muda Li Xiao sebelum kematian Keiko, Keiko, Lee, dan Bill yang sudah melihat monster secara langsung ingin melakukan penelitian namun mereka tidak memiliki dana. Li yang berasal dari tentara ingin menawarkan proposal pada Jenderal Angkatan Darat untuk membentuk monark. Mereka menunjukkan jejak kaki monster yang diambil dari Indonesia sebagai bukti kalau monster itu ada. Jenderal bingung kenapa monster sebesar ini tidak pernah terlihat manusia. Jenderal ingin Li menunjukkan padanya foto monster ini untuk mempercayainya. Namun Li menawarkan kalau ia bisa memancing monster ini namun mereka butuh 68 kg uranium. Lebih banyak dari bom nuklir yang dijatuhkan di Jepang. Keiko berpikir kalau monster ini mungkin memakan radiasi nuklir. Waktu berlalu, mereka berkumpul di pantai untuk mencoba memancing monster. Namun uranium yang diminta mereka malah dibuat dalam bentuk bom nuklir. Tentu hal ini tidak sesuai dengan tujuan monark yang hanya ingin menunjukkan monster ini. Namun bagi jenderal, jika monster ini memang ada, maka manusia harus membunuh monster ini secepatnya. Untuk keamanan umat manusia. Waktu berlalu, mereka menunggu cukup jauh dari bom nuklir berada dan tinggal menunggu datangnya monster. Mereka sempat ragu karena telah menunggu lama, namun benda elektronik menerima sinyal aneh dari radiasi monster. Dari kejauhan, datang monster yang terpancing radiasi dari bom nuklir sebelumnya. Dan monster yang datang adalah Godzilla dan ini adalah kali pertama Godzilla dilihat manusia. Keiko ingin menghentikan ledakan bom nuklir yang menyerang Godzilla, namun Lee berhasil menghentikannya tepat waktu. Dan tak lama kemudian, bom nuklir ini meledak tepat di depan Godzilla. Orang-orang bersorak karena mereka berpikir kalau mereka telah membunuh Godzilla. Sementara Keiko hanya bisa menangis. Di malam hari, Keiko masih merasa sedih dan marah karena telah membiarkan Godzilla mati. Lee memberitahu Bill dan Keiko kalau pemerintah Amerika akan memberikan dana besar untuk membiayai Monark untuk mencari apakah masih ada monster lain. Apa yang mereka temukan harus dilaporkan pada General. Agar Lee tidak berbohong pada General, ia ingin Keiko dan Bill hanya memberitahunya apa yang ingin mereka beritahu pada General. Kembali ke masa sekarang, dengan hancurnya pesawat mereka, kini mereka hanya bisa melarikan diri dengan cara berlari. Mereka berhasil bersembunyi di dalam Gua Es. Monster ini ada di atas mereka, namun makhluk ini tidak menyadari mereka. Pijakan Mei retak dan membuatnya jatuh. Ia tidak kesakitan, namun karena kakinya basah, ia kedinginan dan terkena hipotermia. Namun untungnya, tak lama kemudian, makhluk ini meninggalkan mereka. Kaki Mei kedinginan sehingga mereka harus mengeringkan kakinya, namun mereka tidak bisa membuang-buang waktu. Lee ingin mereka pergi ke arah pantai dan mungkin bisa bertemu warga lokal di sana. Namun sebelumnya, Kentaro menemukan reruntuhan di arah berlawanan dan ingin pergi ke sana. Lee menolaknya karena berpikir kalau Kentaro sedang berhayal. Mereka melanjutkan perjalanan hingga hari mulai gelap. Saat di atas bukit, mereka melihat cahaya biru yang mengarah ke langit. Lee dan yang lainnya ingin pergi menuju ke cahaya itu, sementara Kentaro lebih memilih mencari bangunan yang ia lihat. Kentaro sudah dewasa sehingga mereka berpencar untuk tujuan mereka. Sementara itu, Monarch sudah menemukan lonjakan radiasi di Alaska yang mungkin radiasi ini adalah cahaya yang Lee dan yang lainnya lihat sebelumnya. Saat terakhir kali, radiasi ini terlihat adalah di hari Godzilla muncul dan menyerang San Francisco. Di tempat lain, Lee, May, dan Kent terus berjalan mencari cahaya sebelumnya namun hal ini malah membawa mereka ke kemah ayah Kent sebelumnya. Yang artinya mereka telah berjalan memutar. Karena kelelahan, mereka memilih beristirahat dan menghangatkan May agar tidak terkena hipotermia. May takut mati dan meminta Kent menelpon adiknya yang bernama Lyra jika sesuatu terjadi padanya. Tak lama kemudian, tanah bergerak karena monster telah kembali. Monster ini menyerang tenda mereka namun mereka berhasil selamat. Namun tak lama kemudian, monster itu kembali meninggalkan mereka. Sementara itu, Kentaro masih mencari perkemahan yang ia lihat sebelumnya namun sejauh ini ia hanya berjalan di dinginnya salju. Ia tidak menyerah dan berhasil sampai ke perkemahan militer yang telah ditinggalkan. Di sana tidak ada siapapun namun di sana masih ada radio yang bisa ia gunakan. Di tempat lain, monster kembali muncul untuk menyerang Ly dan yang lainnya. Namun Ly sudah bersiap dan membuat bom yang ia ledakan untuk memancing monster itu. Di saat yang sama, sebuah helikopter datang untuk menyelamatkan mereka. Kentaro berhasil memanggil bantuan dan mencoba menyelamatkan yang lainnya dan ia berhasil melakukannya. Waktu berlalu, mereka sudah berada di lokasi yang aman. Laptop Mei membeku karena serangan monster sebelumnya. Saat mereka mendarat, orang yang menunggu mereka adalah Monarch. Setelah menyelamatkan mereka, Monarch mengurung mereka dengan terpisah. Michelle menemui Mei. Ia tidak bisa menemukan apapun dari laptop Mei yang rusak namun ia tahu kalau Mei memiliki data cadangan. Michelle tahu kalau Mei bukanlah nama aslinya. Michelle juga tahu tentang adik Mei Lyra. Sehingga ia mengancam Mei agar bekerja sama dengannya. Sementara itu, tim tidak suka Monarch memperlakukan Lee dan yang lainnya seperti penjahat padahal mereka adalah keturunan dari pendiri Monarch. Tim ingin merekrut mereka karena mereka berhasil menemukan monster tanpa sengaja sementara Monarch tidak bisa menemukan apa-apa. Verdugo setuju untuk melepaskan Mei, Kentaro, dan Kate sementara Lee masih akan tetap ditahan. Mereka diberi pasport dan akan diminta pulang sendiri. Kate tidak ingin menyerah karena ia berpikir kalau ayahnya memiliki data yang berguna di kantornya di San Francisco. Waktu berlalu, mereka sudah sampai di San Francisco. Mereka langsung pergi ke rumah sementara Kate dan ibunya karena rumah mereka hancur karena serangan Godzilla. Ibu Kate sangat senang melihat Kate kembali. Kate memberitahu kalau Kentaro adalah anak dari Hiroshi yang tentunya membuat perasaan ibu Kate campur aduk. Saat ini, ibu Kate bekerja untuk membawa benda pribadi dari reruntuhan untuk dikembalikan pada pemiliknya. Di malam hari, mereka menyelinap dengan ibunya yang memiliki izin untuk memasuki reruntuhan karena ilegal untuk orang biasa memasuki reruntuhan. Mereka memiliki waktu semalaman dan saat pagi tiba, mereka harus segera pergi. Dengan cepat, mereka pergi ke kantor Hiroshi. Kantornya berada di lantai atas gedung pencakar langit. Kentaro menyobek peta di dinding, namun kali ini mereka tidak menemukan apapun. Namun dari peta itu, Kate melihat jalur yang aneh. Dengan backup data Mei, mereka tahu kalau dari peta ini menyembunyikan sesuatu. Kentaro yang seorang seniman mengerti maksud ayahnya. Dengan membolongi kertas sesuai jalur peta itu, mereka bisa menemukan beberapa titik dari jalur ini. Yaitu San Francisco, kemudian Alaska, dan kemudian Afrika. Ini adalah jalur sehingga mereka berpikir kalau sekarang ayah mereka berada di Afrika. Saat pagi datang, mereka sudah keluar dari reruntuhan. Kate memberitahu ibunya kalau Hiroshi masih hidup dan ia akan menemukannya. Sementara itu, Mei sudah lelah dan ingin pulang. Ia menelpon Michelle dan bersedia bekerja sama dengannya. Di tempat lain, Lee sedang di perjalanan untuk dipindahkan ke suatu tempat. Namun tiba-tiba mobil mereka berhenti karena Michelle menghianati Monarch dan menyelamatkan Lee. Lee bingung kenapa Michelle menyelamatkannya. Michelle bergabung dengan Monarch untuk menghentikan serangan monster agar tidak terulang. Monarch tidak melakukan apapun sehingga ia ingin mendukung Lee untuk mencapai tujuan Lee yang berlawanan dengan Monarch. Flashback ke tahun 1955. Bill menemukan lonjakan radiasi yang menunjukkan kemungkinan adanya monster yang masih hidup. Radiasi ini berasal dari Jepang dan mereka ingin segera pergi memeriksanya. Namun besok, mereka harus melakukan rapat untuk menentukan budget tahunan mereka. Keiko mengusulkan Lee untuk tinggal di sini dan rapat sementara Keiko dan Bill akan pergi ke Jepang. Untuk kebaikan Monarch, salah satu dari mereka harus mengalah. Waktu berlalu, Keiko dan Bill sudah sampai di Jepang dan bertemu dengan Profesor Suzuki yang juga sedang meneliti monster. Ia belum pernah melihat monster namun ia yakin kalau monster ini ada. Suzuki sudah membuat alat simulasi penyebar radiasi untuk memancing monster karena monster memakan radiasi. Sementara itu, Bill merasa ditinggalkan dan menemui General. Bill ingin bergabung dengan Keiko di Jepang, namun General menjawab kalau pemimpin tidak perlu bekerja lapangan. Lee bisa menjadi pemimpin Monarch jika ia menuruti permintaan General. Beberapa hari kemudian, umpan radiasi Suzuki masih belum bisa memancing monster targetnya. Namun di saat yang sama, Bill memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Hari ini seharusnya Bill melakukan rapat dengan pemerintah, namun Bill memilih bergabung dengan mereka. Keiko tidak senang dengan keputusan yang diambil Lee. Ia tahu kalau dengan datangnya Lee ke sini akan mempengaruhi Monarch. Lee tidak peduli karena baginya yang ia inginkan sekarang adalah untuk terus bersama Keiko. Di saat yang sama, monster telah terpancing alat pemancar radiasi Suzuki. Dari air muncul Godzilla yang ternyata masih hidup walau telah diserang bom nuklir tepat di depannya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke markas untuk memberitahu kalau senjata terkuat umat manusia tidak bisa membunuh Godzilla. Namun saat sampai, pemerintah telah merubah kepemimpinan Monarch dan dipindahkan dari Lee ke tentara lain. Kembali ke masa sekarang, Kate, May, dan Kentaro kembali ke rumah Kate namun yang mereka temui adalah Lee dan Michelle. Lee memberitahu kalau Michelle kini berada di pihaknya. Sebentar lagi, akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dan sepertinya Hiroshi sedang mencoba menghentikannya. Lee tahu kalau Kate sudah tahu di mana Hiroshi berada. Sementara itu, Verdugo dan tim sudah berada di kantor Hiroshi setelah mengikuti sinyal ponsel Kate. Dari dinding, tim bisa melihat banyak lubang bekas map sebelumnya. Verdugo menjelaskan alasan Hiroshi diasingkan dari Monarch adalah karena ia sering menyalahgunakan satelit dan mengarahkannya ke bumi. Tim sadar kalau Hiroshi sedang mencari sesuatu dengan satelit itu. Dari lubang di dinding, tim bisa melihat map yang menunjukkan lokasi di mana monster akan muncul. Dari histori satelit Hiroshi, mereka bisa tahu kalau tempat selanjutnya adalah Algeria di Afrika. Di saat yang sama, Kate dan yang lainnya sudah berada di Algeria. Mereka singgah di sebuah perkemahan Monarch. Mereka adalah Monarch yang sama seperti Michelle yang ingin menghentikan penyerangan monster ini lagi. Mereka mengikuti radiasi dan membawa mereka ke sebuah bukit. Dari kejauhan, mereka bisa melihat mobil dan juga Hiroshi yang memang masih hidup. Hiroshi membawa alat pemancar radiasi untuk memancing monster. Saat Hiroshi sadar kalau Kate dan Kentaro ada di sini, ia memperingati mereka untuk pergi sekarang juga. Dengan panik, Hiroshi meminta mereka melarikan diri dan Lee juga meminta yang lainnya untuk segera pergi. Di saat yang sama, tim dan Monarch sampai dengan menggunakan helikopter. Tak lama kemudian, tanah letak dan batu berjatuhan. Ternyata saat Godzilla tidur, ia mengubur diri dengan bebatuan. Ternyata saat Godzilla berdiri, tubuhnya mengenai helikopter Monarch dan membuat helikopter ini kres. Godzilla tidak menyerang siapapun dan berjalan menjauh. Namun kini, Lee dan Kate terbelah menjadi dua kubu. Lee dan Michelle ingin mengejar Godzilla kemana ia pergi. Sementara Kate, Kentaro, dan May lebih memilih mencari ayah mereka. Waktu berlalu, Kate dan yang lainnya sudah berada di bandara. Mereka bingung apa yang sebenarnya ayah mereka lakukan. Namun saat ini, May sedang di toilet. Saat di sana, ada orang yang menemuinya. Kate yang khawatir memberiksa toilet, namun yang ia temukan hanyalah jaket May dan pasport dan ponselnya. Sementara itu, May sedang berada di dalam pesawat jet pribadi yang membawanya ke sebuah tempat. Di tempat lain, saat di bandara, Kate dan Kentaro bertemu dengan tim yang ternyata selamat dari kecelakaan helikopter sebelumnya. Tim menjelaskan kalau tujuan awal Monarch adalah untuk mencari tahu kalau dunia kita lebih besar dari apa yang kita lihat. Dan orang yang mengenalkan ini padanya adalah Hiroshi. Tim terkejut saat tahu kalau Hiroshi masih hidup. Kate ingin membuat perjanjian. Kate akan membantu tim mencari Lee asal ia membantunya mencari May. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki Kate adalah informasi mengenai adik May. Sementara itu, Lee dan Michelle menyerang salah satu markas Monarch untuk mengambil alih kendali tempat ini. Di tempat ini, Lee akan membawa semua peledak di persediaan yang ada. Flashback ke 30 bulan yang lalu, nama asli May ternyata adalah Korah. Ia adalah seorang programmer handal yang bekerja untuk perusahaan teknologi bernama AET. Kode Korah yang dibuat di sini menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menggunakannya. Termasuk digunakan untuk teknologi saraf otak. Kembali ke masa sekarang, Kate dan yang lainnya sudah sampai di rumah Korah. Di sana mereka bertemu dengan adik Korah yang bernama Lyra. Kate mengaku kalau mereka adalah teman Korah yang sedang di Amerika, namun ternyata mereka sudah lama tidak bertemu dengan Korah. Mereka tidak memberitahu kalau Korah diculik dan memilih mengikuti Lyra yang merupakan adik kepercayaan Korah. Saat di parkiran, Lyra tahu kalau mereka mengikutinya. Kate menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, Lyra berpikir kalau mereka berasal dari AET. Ternyata, di masa lalu saat Korah masih bekerja di AET, ia menghancurkan kodenya sehingga terjadi kekacauan. Kembali ke masa sekarang, Korah sudah berada di kantor AET dan sedang berhadapan dengan pemimpin perusahaan. Alasan Korah menghapus kodenya karena ia tahu kalau AET melakukan percobaan ilegal pada hewan. Korah telah menghilangkan data bertahun-tahun dari hasil penelitian ini dan tentunya perusahaan sangat marah padanya. Sementara itu, Kate sudah sampai di kantor AET. Tim membuat Monarch menyalakan alarm kalau akan ada monster yang menyerang sehingga orang-orang dengan panik pergi berlindung. Namun ini adalah alarm palsu agar Kate bisa masuk ke gedung AET. Boss AET menerima alarm ini namun dia tahu kalau alarm ini palsu. Karena jika alarm ini asli, maka AET akan diberitahu lebih awal. Ia juga sudah tahu kalau Kate dan yang lainnya sedang mencari Korah. Direktur mengancam Korah untuk memberitahu semua yang ia tahu tentang monster atau ia akan menyakiti teman Korah. Korah setuju sehingga ia bisa bertemu dengan yang lainnya dengan mudah. Namun saat mereka keluar gedung, Monarch sudah menunggu dan membawa mereka secara paksa. Karena kini Korah sudah ditemukan dan Kate harus membantu Monarch mencari Lee. Sementara itu di Alaska, Lee dan anggotanya sudah berada di lubang yang memunculkan cahaya ke langit seperti sebelumnya. Mereka bersiap meledakan lubang ini untuk menutupnya. Ledakan pertama dilakukan dan monster di Alaska sebelumnya kembali muncul. Ledakan berikutnya dilakukan menambun cahaya dari lubang itu menyedot semua yang ada di sekitarnya kemudian meledak. Waktu berlalu, tanpa membuang waktu, Lee sudah berada di Kazakhstan tempat Keiko diserang monster di awal series. Mereka sudah sampai di pembangkit listrik tenaga nuklir yang terbengkalai. Waktu berlalu, Kate dan yang lainnya juga sudah sampai di tempat ini. Mereka bisa melihat lubang di mana Keiko terjatuh karena serangan monster namun di sana mereka tidak bisa menemukan Lee. Ternyata di sekitar itu ada bom. Tak lama kemudian, Michelle dan yang lainnya muncul dengan menodongkan pistol. Setelah situasi tenang, Lee muncul. Flashback ke masa lalu, Keiko dan Bill ingin melakukan penelitian membuat pemancar radiasi. Namun bagi pemimpin monark sekarang, penelitian seperti ini hanya membuang anggaran padahal mereka memiliki musuh yang nyata seperti negara lain. Apalagi Keiko yang merupakan orang Jepang dan perang dunia kedua baru saja berakhir. Tentu dengan pergantian kepemimpinan ini membuat posisi mereka memburuk bahkan tidak memiliki kekuatan apapun. Untuk mengembalikan monark, Lee meminta Keiko dan Bill membuat bukti kalau monster ini nyata bahwa itu adalah ancaman bagi umat manusia. Di suatu malam, Bill menemui Keiko karena ia menyadari sesuatu bagaimana kalau para monster ini tinggal di bawah tanah. Dan itulah bagaimana monster ini bisa bergerak tanpa dilihat manusia. Mungkin di bawah tanah ada dunia monster yang sangat berbeda dengan dunia atas. Namun ternyata, di sana Bill melihat Hiroshi yang masih kecil. Artinya, walau Hiroshi memiliki nama Hiroshiranda, namun ia bukanlah anak kandung Bill. Keiko pergi ke Amerika agar Hiroshi memiliki kesempatan baru. Namun karena Keiko seorang perempuan, apalagi orang Jepang, sangat susah baginya untuk mendapatkan kesempatan ini. Jika orang-orang tahu kalau ia adalah janda, maka akan semakin sulit baginya untuk menggapai tujuannya. Bill ingin membantu Keiko dengan menikahinya sehingga Keiko tidak perlu sendirian. Kembali ke masa sekarang, tujuan Lee adalah untuk menutup lubang monster ini karena ada dunia monster di bawah tanah. Ia tahu ini karena Lee pernah pergi ke sana. Inilah hal yang membuat Monarch berpikir kalau Lee gila. Godzilla tidak pernah berniat menyerang manusia. Ia justru adalah penjaga batas antara dunia monster dan dunia manusia. Lee tidak merubah pikirannya dan meledakan bom yang ia tanam sebelumnya. Orang-orang berlarian namun Korah terjatuh ke lubang itu. Dari lubang itu muncul monster dan hal ini membuat Lee dan Keiko terjatuh. Tak lama kemudian, redakan terjadi dan lubang ini pun tertutup. Kembali ke masa lalu, Lee sudah menerima bukti monster dari Bill dan Keiko. Ia memberikan berkas ini pada General karena ancaman bagi manusia masih ada. Godzilla masih hidup dan Monarch harus segera bergerak atau semuanya akan terlambat. Maju ke beberapa tahun setelah kematian Keiko, Hiroshi dirawat Bill sebagai ayahnya dan Lee sebagai pamannya. Lee sangat dekat dengan Hiroshi dan untuk menenangkannya, ia memberi Hiroshi pisau keberuntungan Lee untuk Hiroshi. Kini Monarch dipimpin Bill dan Lee. Monarch berencana melakukan ekspedisi memasuki lubang monster ini dan salah satunya adalah Lee. Dengan sebuah bola besi, Lee dan tiga orang lainnya memasuki salah satu lubang monster. Setelah Lee jatuh dari lubang itu, muncul pusaran angin yang membuat ledakan dan mengacaukan permukaan. Bill berpikir kalau ekspedisi ini gagal dan Lee sudah mati. Masa sekarang, Kentaro terbangun di rumah sakit dan dipenuhi luka. Ia masih hidup namun Kate, Lee, dan Korah terjatuh ke dalam lubang monster ini dan kemungkinan sudah meninggal. Sementara itu, Lee terbangun di tengah hutan dengan langit yang bercahaya aneh. Tentu tempat ini tidak seperti di bumi dan ini adalah dunia monster di bawah tanah. Di sana Lee bertemu dengan Korah dan berhasil menyelamatkannya karena dari tanah muncul halilintar. Lee yang pernah datang ke sini berusaha menyelamatkan Korah dan ia berhasil melakukannya. Kembali flashback ke masa lalu, kini pendiri monark yang tersisa hanya Bill. Pemerintah menganggap proyek ini berbahaya sehingga pemerintah membubarkan monark. Pemerintah masih tidak mempercayai tentang keberadaan monster ini. Sehingga jenderal meminta Bill untuk membuktikan kalau monster ini nyata. Waktu berlalu, Lee ditemukan di Jepang dan sedang di karantina karena tubuhnya dipenuhi radiasi. Ia ingin bertemu dengan Bill Randa sekarang juga. Mereka tidak memberinya apapun sehingga Lee mengamuk. Seorang pria mendatanginya dan memberitahu kalau Bill telah meninggal. Pria ini adalah Hiroshi yang sudah dewasa karena saat di lubang monster, Lee telah melewati waktu selama 20 tahun. Dan karena itulah, ia terlihat muda walau seharusnya ia berusia 90 tahun. Tentu Lee melawan logika dengan melewati 20 tahun begitu saja. Lee menjelaskan bahwa semua krunya berhasil mendarat dengan selamat. Namun tak lama kemudian, monster bermunculan dan membunuh krunya dan hanya ia yang berhasil selamat. Lee tersedot cahaya dan saat ia tersadar, ia sudah ada di Jepang. Hiroshi menjelaskan setelah Bill kehilangan Keiko dan Lee membuatnya menjadi gila. Bill terus bekerja bahkan hingga mengabaikannya. Hiroshi menjelaskan kalau dari 300 ribu tahun yang lalu, manusia dan monster hidup berdampingan. Hingga Keiko, Bill, dan Lee menghancurkan harmoni ini. Kembali ke masa sekarang, Monarch menemukan sinyal radiasi dari lubang monster. Radiasi ini sangat stabil dan konsisten dan sepertinya seseorang mengirimnya dari dalam dunia monster. Sementara itu, Kentaro sudah pulang ke Jepang dan ia bertemu dengan ayahnya di kantor ayahnya. Kentaro tidak senang bertemu ayahnya padahal selama ini ia mencarinya. Kentaro tidak mengerti apa yang terjadi di Afrika karena ayahnya pergi begitu saja meninggalkannya. Hiroshi menjelaskan kalau ia berada di Alaska dan Afrika adalah untuk membuktikan kalau lubang ke dunia monster ini memang ada. Agar G-Day tidak kembali terulang. Di tempat lain, Kent tersadar namun kali ini hari sudah gelap. Ia melihat monster bagong dengan tanduk di punggungnya namun monster ini tidak menyerangnya. Saat monster ini akan menyerang, sebuah panah mengenai monster ini. Dan orang yang menembaknya adalah Keiko yang masih terlihat muda. Kent mengenali Keiko dan ternyata Keiko yang mengirim sinyal sebelumnya. Keiko berpikir kalau Kent datang untuk menyelamatkannya. Mereka terus berjalan dan tak lama kemudian mereka berhasil bertemu dengan Korah. Namun saat Keiko melihat Lee, ia terkejut karena Lee sudah tua. Seingat Keiko, ia hanya ada di sini selama 57 hari namun waktu yang terlewat di permukaan adalah 50 tahunan. Tentu mendengar ini Keiko sedih karena Hiroshi terpaksa tumbuh tanpa dirinya dan mungkin membencinya. Kate mengenalkan kalau ia adalah cucunya namun Keiko bingung harus berbuat apa. Keiko membawa mereka ke tempat tinggalnya selama ini. Di sana mereka bisa melihat pemancar sinyal yang juga terjatuh dan dengan alat ini ia bisa mengirim sinyal ke permukaan. Namun dengan alat ini Lee bisa membawa mereka pulang ke permukaan. Namun mereka harus membawa alat ini mendekati pod yang dipakai Lee ke sini. Saat beristirahat, Lee menjelaskan kalau Bill mengarungi dunia untuk membuktikan kebenaran tentang monster ini. Di tempat lain, Tim dan Kentaro menemui Hiroshi. Tim memberitahu kalau sinyal yang Monarch terima dari bawah. Ia berpikir kalau mungkin orang yang pernah terjatuh ke sana masih hidup. Mungkin mereka bisa menyelamatkan mereka namun Monarch tidak bisa membantu mereka. Sehingga mereka harus mencari bantuan lain. Sementara itu, Lee dan yang lainnya berhasil membawa benda itu ke pod yang dipakai Lee. Dengan menggunakan alat Keiko, mereka bisa menggunakannya untuk kembali. Namun Keiko tidak ingin kembali ke atas karena baginya tidak ada yang menunggunya di sana. Bill sudah mati dan mungkin Hiroshi membencinya. Namun Kent berhasil membujuknya kalau banyak hal yang bisa ia lakukan dengan sisa keluarganya. Mereka semua memasuki pod dan radiasi dari mesin Keiko memancing monster yang mendekat. Salah satu kabel terputus sehingga Lee harus keluar untuk kembali memasangnya. Di saat yang sama, monster mendekatinya namun ia berhenti setelah Godzilla muncul dari dalam cahaya. Godzilla dan monster ini berkelahi, namun monster kalong ini tidak sepadan dengan Godzilla. Dengan mudah, Godzilla bisa membunuh monster kalong ini. Di saat yang sama, pod mereka tersedot ke dalam cahaya. Lee tidak berhasil menggapai pod ini tepat waktu sehingga ia terjatuh. Dari lubang itu muncul cahaya besar yang mengeluarkan pod ini dan Kate dan yang lainnya bisa selamat. Di sana sudah ada kelompok yang menunggu mereka. Di sana mereka bertemu dengan Kentaro dan Hiroshi. Ternyata dua tahun telah berlalu untuk menyelamatkan mereka. Mereka meminta bantuan AET tempat Korah bekerja sebelumnya. Dan dengan begitu, seris ini pun berakhir. Itulah alur cerita seris Monarch Legacy of Monsters. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di seris berikutnya.